Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel Azrulambar nah kali ini saya akan menjawab komen teman-teman bagaimana mengatasi pompa akaryum yang bunyi seperti ini karena banyak yang komen itu masih belum paham ya nah jadi kali ini saya akan membuat tutorial lagi bagaimana mengatasi pompa akaryum yang bunyi kretek-kretek ya nah di tangan saya ini sudah ada pompa akaryum merk kreisun 2500 nah coba kita nyalakan ya teman-teman ya nah ini bunyinya kasar ya teman-teman bunyinya kasar banget ini kosinnya sepenting ya kasar banget nah teman-teman tadi sudah dengar ya waktu saya nyalakan bunyinya kasar nah saya akan berbagi tips bagaimana mengatasi pompa akaryum yang berbunyi seperti ini pertama-tama kita buka dulu bagian dalamnya kita cek dulu nah untuk bagian dalamnya itu mungkin cukup dibersihkan ya yang kedua adalah bagian porosnya ini porosnya seperti ini nah ini kan sudah berkarat ya teman-teman ya ini coba dibersihkan karatnya kalau sudah bersih nah ini belum begitu bersih ya teman-teman ya coba kalau ada berkarat seperti ini coba dibersihkan dulu nah terus yang kedua kita buka bagian dalamnya tidak ada masalah jadi teman-teman harus tahu bunyi tadi berasal dari mana bunyi tadi berasal dari ini dari baling-baling ini kalau ini diputer ya teman-teman ya dari baling-baling ini kalau ini diputer nah dinamonya kan harusnya dia ikut muter sama dinamo tapi ini kok goyang seperti ini nah ini yang bikin bunyi sebenarnya ini kan goyang nih ini ini kan goyang nih ini goyang ya teman-teman ya nah ini goyang nah ini simple sekali teman-teman jadi yang di lem yang mana cukup kita lem menggunakan lem alteco di bagian sini cara lemnya bagaimana cara lemnya adalah kita lepas dulu bagian ininya supaya tidak ke lem juga nah kita lem bagian atas ini bagian atas ini kita lem kita teteskan aja bagian atasnya seperti ini teman-teman bagian ini loh bagian baling-balingnya ini bagian baling-balingnya ini kita teteskan untuk kita lem nah kita teteskan dikit-dikit aja teman-teman ya nah ini yang di bagian di lem itu ada bagian ini nah kalau teman-teman masih kurang paham ya jadi bagian bukan dalamnya ya tapi di bagian batas-batas antara baling-baling dan poros dinamo ini yang di lem nih ini adalah yang membuat suara akorum itu basic ya teman-teman ya nah jadi untuk mengatasi salah satu akorum basic solusinya adalah salah satu yaitu menglelim tapi bukan kadang juga bukan karena ini juga ada permasalahan lain tapi sebagian rata-rata dia di getarannya itu berasal dari baling-baling dan dinamo ini nah untuk menglelim kita harus porsi ini harus sejajar ya teman-teman ya nih tipsnya adalah waktu ngelim ini bagian ini itu harus sejajar sama rata hmm tidak boleh ke samping atau ke agak miring ya jadi teman-teman harus pastikan dulu ini lurus baru dilim nah seperti ini teman-teman nah kalau sudah dilim kita diamkan sampai dia mengering nah kalau sudah kering baru dipasang lagi nah setelah dipasang insyaallah tidak akan bunyi nah tapi bila mengalami poros seperti ini sebaiknya di amplas dulu atau dihilangkan dulu kerat apa keratnya ke apanya ini korosinya ini teman-teman ya mungkin bagi teman-teman yang masih bingung dalam video saya yang pertama mungkin bisa jelas dengan video yang kedua ini oke teman-teman karena untuk durasi ya nunggu ini lama mungkin cukup sekian tips dari saya hasilnya akan saya share di short video oke terima kasih teman-teman Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih